Intro Melihat keluarga ini saya teringat akan sosok ibu saya. Ibu saya dan mereka sesungguhnya memiliki persamaan. Sama-sama sudah lanjut usia dan sama-sama tidak bisa mengontrol gerakan pada telapak tangannya. Namun getaran telapak tangan ibu saya terjadi kadang-kadang tidak seperti mereka. Ya, mereka adalah Yaya, Patimah, Rupiah, Salamah, Saipudin, dan Omo. Warga Kampung Sumedang, Desa Mojongkasih, Kecamatan Kadupandang, Kepaten Cianjur, Jowbarat. Anak pasangan almarhum Umi Marsikah dan Hasbullah ini sudah lama menderita Parkinson. Inilah penyakit pada sistem saraf yang mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan dan keseimbangan. Yaya adalah orang pertama yang menderita Parkinson dalam keluarga ini. Awalnya anak sulung itu sering sakit dan kerap demam tinggi. Sampai akhirnya mulai menunjukkan gejala Parkinson. Waktu itu masih kecil ibu ya suka sakit demam, demamnya tinggi, terus berlarut-larut bertambah-tambah. Jadi sekarang gak bisa jalan karena keseringan terkena penyakit panas. Tahun berapa waktu itu ibu Yaya demam tinggi? Ya sekitar awal mulanya tahun 80 waktu itu. Ketika usia ibu Yaya berapa tahun waktu itu? Ya 30. 30 gitu ya mungkin 30 kurang lebih. Demam tinggi awalnya, kemudian? Terakhir tremor. Oke, setelah itu berlanjut ke siapa bu yang tremor itu? Ke ibu Fatima. Terkadang Salamah bingung dengan kondisi keluarganya yang semua hampir mengidap Parkinson. Padahal kakek, nenek, orang tua, hingga anak dan cucu dari keluarga ini tidak menderita Parkinson. Bahkan tiga kakak Salamah yang sudah meninggal, yakni Mulyadi, Mardi dan Asep juga sehat, tidak mengidap Parkinson. Semenjak satu keluarga bisa dikatakan mengidap Parkinson ini bu, untuk kesehariannya seperti apa bu? Kalau ada yang ngasih bantuan gitu ya? Ya, dari pemerintah, desa. Selama ini ada yang ngebantu atau enggak? Ada, ada di desa, tiap bulan ada bantuan. Berupa apa? Uang. Uang? Dari yayasan ada bantuan. Sehari-hari mereka hanya mampu melakukan aktivitas di rumah saja. Itu pun dilakukan dengan saling membantu satu sama lain, dengan susah payah. Seperti makan, ganti baju, dan pergi ke kamar mandi. Rupiah, Salamah, Saipuddin dan Omo masih dapat beraktivitas. Meski sekujur badan mereka mengalami getaran hebat atau tremor. Adapun Yaya dan Patimah hanya bisa terbaring lemas di atas kasur. Mereka seakan sudah ikhlas dengan takdir ini. Kini usia Yaya menginjak 63 tahun. Puluhan tahun menderita Parkinson kondisinya justru semakin parah. Kedua telapak tangan dan telapak kakinya bengkok. Begitu pula tulang lengan kanan lepas. Kondisi itu membuatnya hanya bisa berbaring dan telentang di atas kasur di rumah panggung sederhana peninggalan orang tuanya. Untuk keperluan seperti mandi, buang air, dan makan hanya bisa dilakukan di atas kasur. Untuk makan, Yaya selama ini bergantung pada adiknya Salamah. Begitupun dengan Patimah. Untuk keperluan dasar seperti mandi, buang air, dan makan dibantu adiknya yang lain yakni rupiah. Tidak seperti kakaknya Yaya yang hanya bisa tergolek lemah di kasur, Patimah yang kini berusia 61 tahun masih bisa duduk sambil bersandar walau harus dibantu oleh orang lain. Selama menderita Parkinson, mereka telah menjalani beberapa kali pemeriksaan di rumah sakit. Tetapi hanya didiagnosis mengidap Parkinson. Penyebabnya belum terungkap. Keluarga ini juga kesulitan berobat karena keterbatasan biaya. Kisah selengkapnya bisa disaksikan dalam episode Mengejar Asah di Jawa Barat. Program berbuat baik CNN Indonesia TV Sabtu 11 November 2023 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Zayul Hak, Sidki Irfan, Cianjur, Jawa Barat.